Randa, baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Ini pasti hasil ilmu hitam. Tidak mungkin suamiku tiba-tiba meninggal. Akanku cari pelaku itu sampai ketemu. Secara ekonomi, Randa termasuk orang mampu. Karena suaminya adalah pemain judi ulung. Namun sekarang hartanya sudah ia habiskan untuk ngaben. Atau upacara mensucikan jenazah yang memang memakan banyak biaya. Semua itu ia maksudkan sebagai penghormatan kepada suaminya. Juga sebagai maksud untuk persembahan kepada dewa. Supaya apa yang ia harapkan bisa terwujud. Malam itu, ia menembus hujan pergi bersama anaknya. Meninggalkan rumah untuk mencari ilmu demi membalaskan dendam. Eh, itu Ratna, Dik. Loh, iya. Dan itu Buranda yang hilang bertahun-tahun lalu. Yuk, kita samperin, Dik. Ratna kan teman kecil kita. Jangan dulu, Riz. Mereka pasti capek sepulang dari perjalanan. Kapan-kapan saja kita ke rumahnya. Eh, Ratna. Cantik, ya, Dik. Moga-moga aja belum banyak pacar. Sudah kok. Sok tahu. Siapa emang pacarnya? Kenalkan. Alah! Randa dan anaknya menempati rumah mereka kembali yang telah lama ditinggalkan hingga ditumbuhi tanaman liar. Namun keesokan harinya, rumah itu kembali bersih. Itu tidak lain adalah karena kekuatan sihir. Rupanya Randa telah berhasil menguasai ilmu tersebut. Kembalinya Randa segera menjadi desas resus. Ini karena dulu ketika suaminya meninggal, Randa menolak untuk melakukan sati atau ikut membakar diri sebagai tanda kesetiaan kepada suami yang pada zaman itu seperti sebuah kewajiban. Sehingga warga merasa bahwa Randa adalah aib yang bisa membuat petaka di desa. Namun di sisi lain, keelokan Ratna membuat para pemuda desa kepincut. Beberapa dari mereka mulai melakukan pendekatan. Tapi, para pemuda itu kemudian mundur ketakutan. Karena saat menemui Ratna di rumahnya, mereka melihat Randa berubah menjadi serap. Randa selalu mendengarkan putrinya. Ini karena ia merasa bersalah. Karena ialah putrinya belum mempunyai calon suami hingga saat ini. Kabar tentang Randa segera menyebar hingga kepala dusun dan kepala keamanan merencanakan sesuatu. Rupanya, Randa tidak hanya aib bagi dusun ini. Ia juga ternyata seorang penyihir. Meski selama ini dia tidak pernah merugikan kita, tapi sebaiknya kita mencari dukun untuk memasang pakar gaib di tiap rumah warga buat berjaga-jaga. Saya juga berpikir begitu. Saya tahu di mana harus mencarinya. besok saya akan berangkat ke desa sebrang. Iya pak, diam-diam saja supaya warga tidak panik. aku tidak pernah mengganggu warga dusun ini. Tapi kenapa kalian ingin mengucilkan aku? Kalau aku mau, malam ini juga kalian bisa kubingasangkat. Ibu, sabar ya bu. Ratna, jangan khawatir. Ibu cuma memasang tabir gaib mengelilingi desa sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Ini untuk menjaga keluarga kita nak. Kamu ingatkan cerita tentang kematian bapak? Iya bu. Semoga yang pernah jahat kepada kita akan mendapatkan karma yang setimpal. Biarlah sang yang yang membalasnya. Ratna sudah terbiasa melihat sosok perubahan seram pada ibunya. Karena sedari kecil, ia selalu ada di sisi ibunya saat ibunya mempelajari ilmu kebatinan itu. Om Swastiastu. Swastiastu. Saya ingin ketemu dengan Bu Randa. Ada apa aku ingin menemuiku? Bu Randa. Nama saya Bisma. Dari desa seberang. Saya ingin mengabdi pada Bu Randa. Kenapa? Dulu saya pernah ditolong oleh suami Bu Randa. Bapak sempat berpesan jika suatu saat nanti ia meninggal. Saya diminta mengabdi pada keluarganya. Namun sayangnya saya terlambat mendengar kabar Bapak meninggal. Dan ketika saya kesini Bu Randa sudah tidak ada di rumah. Kau tidak takut denganku. Saya tidak punya kekuatan dan bukan apa-apa bagi Bu Randa yang kesaktiannya sudah menyebar ke seluruh desa. Bu Randa adalah ratu penyihir. Ijinkan saya mengabdi pada keluarga ibu. Ratna dialah yang cocok untuk mendampingimu. Risma kau akan kuajari ilmu sihir. Suksma ratu Rupanya ilmu Randa mempunyai reaksi tersendiri terhadap orang yang ingin bergabung dengan keluarganya. itulah kenapa ia berubah menjadi sosok yang seram. Seakan menguji apakah orang itu pantas karena kelak orang itu bisa saja yang akan mewarisi ilmu itu jika Randa telah tiada. Pak Gadus Mbak Wage Apa kau sudah menemukan dukun itu? Ini aneh Pak dari pagi hingga siang ini saya tidak bisa menemukan jalan keluar desa tapi kalau dari dusun ke dusun masih bisa kok bisa apa kita coba dukun dukun yang ada di dusun dalam desa ini saja tapi kesaktian mereka kurang mumpuni tidak ada salahnya kita coba kita keroyok penyihir itu Randa serasa terlepas dari beban ia telah mendapatkan jodoh untuk putrinya sehingga ia segera melaksanakan rencana awalnya yaitu membalas dendam atas kematian suaminya melalui nampak tilas gaib telah lama ia mengetahui siapa pengguna suaminya yaitu orang-orang dari kalangan rumah judi yang merasa tertipu karena menyalurkan uang melalui suaminya dan dijanjikan kemenangan tapi kemenangan itu tak pernah tiba sehingga mereka menyewa seorang dukun untuk meracuni suaminya Risma setelah malam pertama nanti aku punya tugas rahasia untukmu pakailah sabuk yang telah kumantrai ini maka kau akan mendapat kekuatan maaf ratu kekuatan apakah itu dan tugas apa yang harus saya lakukan nanti kau akan tahu malam itu rumah judi yang berada di ujung desa tiba-tiba terbakar hebat semua yang ada di dalamnya tidak ada yang selamat ini adalah ular dari Bisma yang telah memakai sabuk sihir dan menjelma menjadi kera gerakannya yang gesit membuat api yang ia sebarkan menyambar dengan cepat tapi sebenarnya Bisma dikendalikan oleh sihir itu itu karena ia sendiri belum mempunyai kemampuan ilmu kebatinan jadi begitu sabuk itu ia pakai secara langsung sihir itu bekerja sesuai perintah Randa kepala keamanan yang baru saja mengumpulkan Dukun dan dalam perjalanan ke dusun memperkogi ulah Bisma dan para Dukun itu segera meringkus Bisma tapi tiba-tiba hanya dengan setetes sihirku saja kalian harus keroyokan dasar Dukun-Dukun rendahan dengan mudah Randa membinasakan para Dukun itu begitu juga dengan kepala keamanan Aku sudah muak dengan warga di desa ini Kalian tahu bahwa suamiku dibunuh tapi kalian membiarkan karena disuap oleh rumah judeh akan kusebar wabah hingga kalian satu persatu mati bersiksa hari demi hari wabah itu membuat banyak kematian dengan keadaan seperti ini Randa yang telah lama menahan diri menjadi beringas kini ada banyak jasad yang tersedia untuk ia makan dan minum darahnya sebagai ritual untuk mempertajam ilmunya mereka yang takut mati mulai mendatangi Randa untuk diberikan kesembuhan dan kemudian menjadi pengikutnya Ibu tolong hentikan apa yang ibu lakukan itu karena ibu telah dikuasai ilmu sihir Adi kau seharusnya tidak berkata seperti itu kepada ibu ratu ini urusan kami kau tidak perlu ikut campur Ratna dia adalah suamimu hati-hati jika kau tidak menurut kau akan mendapat karma minta maaflah kepadanya oh maafkan aku suamiku dan jikapun ibu dikendalikan oleh sihir itu berarti ibu dilindungi oleh sang Dewi ini adalah keyakinan ibu untuk mencapai kesucian Ratna merasa serba salah yang ia bisa lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan agar ibunya terbebas dari cengkraman ilmu hitam itu hingga suatu hari om swasti astu aku tahu kau berasal dari luar desa ini kau adalah orang kedua yang bisa menembus tabir koibku yang pertama adalah menantuku karena direstui oleh mendiang suamiku aku merasakan energimu yang besar apa kau ingin menjajal ilmuku namaku barada aku kemari karena telah mendatangi panggilan dari seorang anak perempuan panggilan itu berupa doa untuk sang yang yang kemudian diperantarakan kepadaku sepertinya doanya begitu tulus penuh kasih sayang aku merasa dia ada di belakangmu oh siapa itu jangan keluar ibu ratu pasti bisa mengalahkan begawan itu oh itukah orang yang diutus sang hiang untuk meruat ibu tidak ada anak perempuan yang kau maksud disini cepat segera keluar dari desa ini atau kau akan kuhancurkan baiklah tapi aku mau membuat upacara suci dulu untuk menghilangkan wabah di desa ini baru aku akan pergi jangan mempermainkanku ilmu yang kau pelajari berasal dari kitab yang sama dengan yang ku pelajari hanya saja kau menyelewengkan ajaran itu sehingga ilmu itu menjadi jahat kita lihat ilmu siapa yang lebih kuat ratu aku akan membantumu jangan kau ganggu penyucian pada ibuku randa mati tapi nampak hidup itu karena ilmu hitamnya sudah sangat mengakar pada tubuhnya begawan berada pun membawanya untuk mencaput ilmu hitam itu supaya randa bisa mati dengan sempurna desa telah terbebas dari wabah sedangkan para pengikut randa melarikan diri karena takut didatangi oleh begawan barada meski begitu mereka tetap membawa lontar ajaran sihir yang ditulis oleh randa dari hasil mereka yasa kitab aslinya yang di kemudian hari ilmu randa ini disebut lea berada di berada di kemudian berada 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 Terima kasih telah menonton